Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejuta kisah Kami berharap anda masih selalu setia bersama kami Channel yang setiap hari selalu menyukuhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk anda simak Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Dicintai Makhluk Tak Kasat Mata Aku punya adik namanya Ismi Dia itu orangnya pendiam dan juga introvert Gak suka ngobrol apalagi cerita Waktu itu Ismi disuruh tantaku untuk mengurus salon Biar ada kegiatan Pikir tantaku Adikku pun mau Lalu diajak tantaku kursus selama 6 bulan Gak lama dia kerja Di tempat kerja inilah Adikku dicintai Makhluk Halus Asal mulanya adikku memutuskan tinggal di mes biar gak bolak-balik Dan tentunya hemat ongkos Pikirnya Lagian rame banyak teman-teman yang lain Salonnya khusus cewek Tapi disebelah ada tempat refleksi cowok cewek Terpisah ya ruangannya Selama 1-2 bulan Belum ada gengguannya Pas sudah masuk bulan ketiga Adikku memutuskan tinggal di salon Disitu banyak bener yang cerita Kalau suka ada yang nangis Ketawa Bahkan teman adikku ada yang melihat kuntilanak Lagi uncang-uncang di atas lemari Sontak teman adikku menjerit ketakutan Yang lain pun kocar kacir lari ketakutan Akhirnya gak ada yang berani tidur di mes Tapi cuma buat malam itu aja Besoknya ya tetap balik lagi Tidur disitu Walau masih deg-degan ya Cuma karena sudah terbiasa Mereka pun cewek aja Karena yang bisa melihat gak tidur di mes lagi Takut katanya Lalu sekarang adikku yang sering diliatin Cuma anehnya adikku gak cerita Dia cuma diem Takut yang lain juga ikut takut Terus ada karyawan baru cowok Buah ditempatin direfleksi Diam-diam cowok itu suka sama adikku Adikku cuek karena sifat adikku emang dingin Waktu itu pas malam jumat Adikku tiba-tiba diem dan ketawa-ketawa sendiri di salon Dan nyamperin cowok itu Dipegangnya erat seerat-eratnya Gak mau lepas Aneh dong teman-teman yang melihatnya Setau yang lain kan adikku Jangankan disentuh Diajak ngobrol pun gak mau dia Kok ini nempel kayak perangku Ucap temannya Lalu teman yang lain pun mulai aneh Lihat tingkah adikku Cowok yang digandeng adikku mulai ketakutan Karena sudah bukan jiwa adikku Suaranya sudah berbeda Apalagi tingkat sentilnya Yang lain meyakini bahwa itu bukanlah adikku lagi Akhirnya teman adikku ke rumah Bilang ke ayah bahwa adikku kerasukan Aku dan ayahku bergegas kesana Benar saja setelah kami sesampainya disana Melihat adikku yang sedang menggandeng laki-laki yang disukai maluk halus itu Ya adikku beneran kerasukan sama penghuni salon Aku yang melihat rupa wanita itu sungguh kasihan Karena dia buta Tidak memiliki bola mata Aku tanya makhluk itu Siapa namamu? Saya asih mbak Jangan keluarkan saya dari raga ini Aku suka dengan anak ini Karena anak ini disukai sama laki-laki yang saya sukai Jawabku Keluarlah kalian beda alam Jadi jangan kau ganggu adikku ini Aku mohon mbak Aku suka laki-laki itu Aku sangat mencintainya Wajahnya mengingatkanku pada kekasihku dulu Itu urusanmu Sekarang keluar Kalau gak mau Kamu akan aku hanguskan Dan akan aku bakar Lalu ayahku pun membaca doa sambil memegang kepalanya Aku memegang telapak tangannya Yang lain memegang badan adikku Karena dia meronta-ronta Alhamdulillah dia keluar Aku melihat makhluk itu tepat berdiri Di samping laki-laki yang dia sukai Aku bilang Pergilah Kalian tidak mungkin bisa bersatu Karena alam yang buat kalian berpisah Kataku Lalu dia pergi dan melambekan tangannya kepadaku Alhamdulillah adikku sadar Dan kami bawa pulang Ingat ya Dimanapun kalian berada Jangan sekali-kali bengong Atau melamun sendirian Karena bisa buat kamu disukai Makhluk halus tak kasat mata Seperti adik saya Jadi kemana dia pergi Pasti pulang bawa makhluk tak kasat mata Pernah waktu itu dia izin kepadaku Kak aku main dulu ya Kamu pulangnya tunggu aku jemput Jangan pulang duluan Takut ayah marah Kalau aku belum pulang Waktu itu aku di rumah nenek Iya tapi jangan malam-malam Ucapku Sekitaran jam 10 malam Adikku datang menjemput Aku yang melihat dari jauh Sudah wanti-wanti sama dia Dari mana kamu Pemalem banget eh Kepo banget kakak ini Jawabnya Padahal aku nanya kayak gitu Karena ada yang ikut sama dia Cuma aku gak bilang Setiap aku dekatin Makhluk itu dia menjauh Aku tanya lagi sama adikku Kamu dari mana Tapi gak dijawabnya Selalu bilang kepo Ya sudah Akhirnya aku cari tau sendiri Iya benar Yang ikut dia sekarang Anak kecil Dia ikut adikku Lantaran adikku berhenti Di tempat Di mana dia kecelakaan Jadi adikku ini Menginjak bekas darah Anak itu Makanya dia ikut Jadi tiap malam Anak itu mainan Sama adikku Rambut adikku kan panjang Jadi dia suka Mengelus-elus rambut adikku Di belainya Di kepangnya Rambut adikku Pokoknya aneh-aneh Main cilukba di hurdeng Aku pun meminta air Yang didoakan kepada ayahku Alhamdulillah dia pergi Tadinya si anak itu Minta aku yang nganterin pulang Ya ogah lah Dia kan kesini sendiri Masa pulang minta diantar Lalu dia pun pulang sendiri Adikku ini gak sekali dua kali ya Kejadian kayak ini Pokoknya hampir setiap dia pergi Pasti pulang ada aja yang dibawanya Waktu itu pernah pas pulang main Dari rumah nenek Aku sudah bilang Jangan tengok kamar mandi itu Sebelum keluar rumah Tapi tetep aja dia ngeyel Ditengoknya kamar mandi itu Benar saja Makhluk yang aku maksud Ikut adikku Merasuk ke dalam raga adikku Dari awal aku sudah bilang Sini aku yang bawa motor Gak usah Biar aku aja Kata adikku Gak usah aku aja Ih gak usah Ngeyel Aku aja Ucap adikku Kami saling ngotot Akhirnya aku ngalah Dan adikulah yang membawa Akhirnya aku ngalah Dan adikupun akhirnya yang membawa motor Baru seperempat perjalanan Benar yang aku takutkan terjadi Adikku kerasukan Makhluk tadi yang ada di kamar mandi Wajahnya mengot sana Mengot sini Mulutnya merot-merot Laki-laki ya Yang merasuk ke dalam badan adikku Wajahnya yang jelas seram Matanya melotot Mulutnya lebar Pokoknya serem lah Ditambah aku diboncengnya Yang aku takutkan cuma satu Kalau-kalau motor ini ditabrakannya Aduh Rugi lah saya Tapi Alhamdulillah Aku ajak solawat dan zikir Makhluk itu seperti kepanasan Motornya semakin gak jelas arahnya Pelan-pelan aku ajak ngobrol Agar motornya aman ya Gak nabrak Kebetulan ramai kendaraan di jalan raya Pulanglah sebelum jauh Kalau sudah tiba di rumahku Yang ada ntar kamu dibakar ayahku Ucapku Lalu aku zikir di telinganya Morat marit makhluk itu Istiqfardik Ayo dilawan makhluknya Ucapku Keluarlah sebelum aku bakar Alhamdulillah sebelum sampai rumah Makhluk itu keluar Aku dan adikku pun selamat sampai rumah Dan buat kalian Ini contoh ya Dimanapun kita berada Jangan lupa untuk selalu berfikir Agar kita selalu dikuatkan imannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian sebuah cerita misteri yang dikirim dari Mbak Ana yang ada di Bandar Lampung Dan kita juga masih menantikan lagi ya Cerita mistis yang lain dari Mbak Ana Jangan lupa berikan komentar anda Like share video ini Subscribe channel Sejuta Kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati